Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Manusia pertama di tanah jawa Dalam kitab Septa Pujangga dan juga Primbun Jayabaya Karya Raden Ngabehi Ronggawarsito Itu alih sejarah kediri menjelaskan Konon setelah merasa cukup berguru kepada Syed Syamsuddin Al-Wasil Prabu Jayabaya bercerita tentang kondisi tanah jawa Saat masih kosong hingga kiamat kubrok Cerita itu ditulis dalam kitab Musarar yang menjadi babon buku Jangka Jayabaya Menurut apa yang diceritakan dalam kitab tersebut Pada suatu hari Sri Sultan Al-Gaba Seorang raja di Pusrah Persia Sebelah utara dari tanah Arak Termasuk dalam lingkungan Turkiyazi Tiba-tiba menerima perintah gaib Untuk mengisi tanah yang masih kosong Kata Kitwu Sultan kemudian memerintah seorang menterinya Untuk mencari dimana keberadaan tanah yang masih kosong Dan belum ada penduduk manusia tersebut Menteri kemudian mengumpulkan para nakoda yang berpengalaman Hingga akhirnya dapat keterangan Bahwa di sebelah timur laut Hindustan Yang berjarak kira-kira perjalanan 40 hari 40 malam per layar Ada sebuah pulau panjang Dan mempunyai kurang lebih 20 gunung tinggi Dan dikelilingi ratusan bukit beraneka warnanya Pulau tersebut masih sunyi dan belum berbanguni Atas apa yang didapatkan informasi tersebut Sang menteri kemudian melaporkan kepada Sultan Al-Gabah Dan oleh Sultan disambut dengan gembira Kemudian Sultan memerintahkan untuk mempersiapkan 20 orang Dengan dilengkapi senjata dan perlengkapan kehidupan secukupnya Yang selanjutnya mereka dikirim menuju ke Pulau Jawa Untuk dijadikan bibit manusia di pulau tersebut Setelah berlayar selama 40 hari dan 40 malam Akhirnya rombongan besar ini mendarat di kaki Gunung Kendeng Atau di sekitar Karisidenan Surakarta Menurut penanggalan rum waktu itu adalah tahun 473 Dan menurut Ramalan Jayabaya Sejak diinjak oleh kaki manusia yang pertama Hingga nanti tiba Giamat Kubro Akan mengalami 2110 tahun surya Atau 2173 tahun candera Waktu rombongan pertama memasuki tanah Jawa ini Keadaan Pulau Jawa masih sangat sunyi dan angker Dari 20 ribu pendatang itu Yang rencananya dibuat bibit manusia di tanah Jawa Akhirnya hanya tersisa 20 orang saja yang masih hidup Sisanya mati karena penyakit Dan dimakan oleh binatang Zaman itu menurut Ramalan Jayabaya Dinamakan Zaman Sengkala Atau Zaman Meraja Lelanya Penyakit dan Binatang Buas Sebanyak 20 orang tersisa itu Kemudian kembali ke Persia Dan melaporkan kejadian itu pada Sultan Selain sedih Sultan juga marah Dan kemudian mengumpulkan pendeta sakti Untuk membuat tumba dan jimat untuk menentang para jin Cetat dan dedemit yang ada di tanah Jawa Agar tanah tersebut bisa didiami Selanjutnya Sultan kembali mengirim 20 orang lagi Dari rombongan bangsa keling Kandi dan lain-lain Mereka dibagi menjadi 20 rombongan Masing-masing kelompok ini Dipimpin oleh Singlinangkung Musmanaji Seorang pendeta sakti dari Bani Israel Untuk menjelaskan kias kepada tanah Jawa Waktu itu Menurut penanggalan rum jatuh pada bulan Tas Rinki 444 Setibanya di tanah Jawa Singlinangkung Musmanaji Segera menanam tumbal dan jimat di empat penjuru arah mata angin Serta lagi di bagian tengah Tak lama kemudian Turun hujan yang luar biasa lebatnya Seperti akan kiamat Dalam kitab-kitab kuno Dampak kuaca yang seperti kiamat itu Karena para jin dan setat Pertada demit Yang tadinya penuh mendiami pulau Jawa Tidak tahan dan melarikan diri ke lautan Setelah berhasil Mereka mulai mendiami tanah Jawa Dan bercocok tanam dengan bibit yang mereka bawa dari Persia Menurut ramalan jangka Jayabaya Tanah Jawa sejak diisi manusia yang kedua kalinya ini Hingga tiba saat yang makubro Akan mengalami 2100 tahun surya Atau 2163 tahun candera Tempo 2100 tahun surya ini Menurut itu Dapat dibagi menjadi trikali Atau tiga periode zaman besar Yang masing-masing terdiri dari 700 tahun surya Dan di setiap periode zaman besar Terbagi menjadi Sabto Mangkolo Yang berarti zaman kecil Dimana masing-masing zaman kecil Terdiri dari 100 tahun surya Hingga tujuh dikali seratus 700 tahun surya Kemudian dikali tiga Yang sama dengan hasilnya 2100 tahun surya Yang kedua Zaman Kolob Buddha Atau zaman wunggul Di Jawa mulai ada pemerintahan dan agama Buddha Mulai ada tata terdip Kesofanan Ada kebijaksanaan Sri Paduka Maharaja Dewa Buddha Yang berasal dari Sang Hyang Kirinoto Yang menjelma menjadi manusia Dan menjadikan raja di Medang Kamulan Mulai tahun 101 sampai 200 tahun surya Atau mulai tahun 104 sampai 2006 tahun Chandra Kemudian yang ketiga Zaman Kolobroso Di zaman ini Kepercayaan begitu kuat Khususnya agama Buddha Sehingga terjadi persaingan Hal ini disebabkan banyaknya dewata yang menjelma menjadi raja Mulai Sang Kirinoto hingga Sang Hyang Promo Juga menjadi raja di Kilinaoyo Di hitung mulai tahun 201 sampai 300 tahun surya Atau 207 sampai 309 tahun Chandra Kemudian yang keempat Zaman Kalatirto Atau zaman air Di Jawa sering terjadi banjir Karena Sang Hyang Raja Kano Yang bertatah di negara Purwacarito Sering menata batu besar Untuk membendung kali dan bengawat Ini di hitung mulai tahun 301 Sampai 400 tahun surya Atau mulai tahun 310 Sampai 412 tahun Chandra Yang kelima Zaman Kalarubah Atau zaman aneh Di Jawa banyak kejadian aneh-aneh dan ganjil Muali Raja Prabu Suroto Sampai Raja Prabu Pasukti Bertatah di Wiroto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.